Pemirsa Indonesia Award 2019 memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pasuruan atas inovasi perlindungan ibu dan anak berbasis aplikasi digital. Apresiasi yang diberikan ini merupakan suatu penghargaan atas program Sakara Jempol yang berhasil menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan dan anak. Indonesia Awards 2019 menganugerahi Kabupaten Pasuruan dalam menciptakan inovasi perlindungan ibu dan anak berbasis aplikasi digital. Melalui program Sakara Jempol atau Kepanjangan dari Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak Jemput Bola, Bupati Pasuruan berhasil menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di wilayahnya. Diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Pasuruan Agus Setiaji. Ia menyatakan penghargaan ini merupakan bonus dari kerja keras para stakeholder dalam rangka mengurangi kasus yang menjadikan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Ya, sebenarnya pelayanan publik itu adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Saya pertama sampaikan terima kasih kepada MNC, kepada E-News atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan perempuan dan anak ini dengan aplikasi. Jemput bola dalam hal ini adalah dengan aplikasi. Kita sangat cepat, jadi tidak terlalu lama ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau anak yang ada di satu wilayah terpencil pun, itu kita dengan secepatnya tim ini akan bisa turun untuk memfasilitasi yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak. Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta perorangan atas dedikasi prestasi serta konsistensinya pada pembangunan negeri. Mengangkat tema Kita, Indonesia, ajang Indonesia Awards ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi masyarakat luas untuk meraih prestasi. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Ade Ahmad, E-News, melaporkan.